Irman Calekno urut 10 Partai Golkar, salut terhadap Kades Lalampu. Morowali Sulteng, seiring menjelang nuansa sambut Hat Morowali yang ke-24 tepat pada tanggal 5 Desember tahun 2023, seluruh intansi pemerintah Kabupaten Morowali terlibat langsung dalam persiapan Hat Morowali. Sementara di tempat terpisah, tepatnya di Desa Lalampu suara sorak sorai warga yang sedang asyik bertanding dalam kegiatan perayaan pentas olahraga dan seni, pertandingan perlombaan antar dusun dan tim menambah kemerian perlombaan, ungkap Irman Calek Partai Golkar no urut 10 Dapil 2. Menurutnya, bukan hanya di ibu kota yang sedang optimal melakukan beragan kegiatan lomba namun Desa Lalampu juga melakukan hal yang sama. Bedanya perayaan lomba yang dilakukan di Desa Lalampu merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan PMDES menyerap dana alokasi masyarakat termasuk dana partisipasi serta alokasi khusus PMDES Lalampu. Selanjutnya, Kepala Desa Lalampu Nurdin Udin, mesti disalut dan dijempol baik dalam memerhatikan keberadaan warga maupun melaksanakan bentuk program pemerintah desa sebagai warga Kani sangat bangga terhadap kinerja Kades Lalampu, tutur Irman. Tambahnya sikap perhatian serta tanggap terhadap program pemerintah desa yang dilaksanakan, semuanya berjalan dengan baik demikian pula dengan bentuk program pemberdayaan lainnya yang urgen dibutuhkan warga. Tidak heran bila warga Lalampu salut terhadap Kades dalam melaksanakan bentuk perayaan baik lomba olahraga maupun seni yang setiap tahunnya dilaksanakan hal itulah yang membuat warga bangga terhadap Kades, terang Irman. Kembali dijelaskannya, selaku warga tentu merasa bangga dengan sikap tanggap Kades yang sangat memerhatikan apa yang sebenarnya diinginkan warga selain mampu menjalankan program pemerintah desa juga memahami apa yang diinginkan warga. Tandas Irman dari Morowali Sulawesi Tengah Darman Reportika melaporkan.